Pertanyaannya, bagaimana jika Anda mengunyah tempe? Apakah tempe tersebut mengalami perubahan rasa ketika mulai dikunyah dan akan ditelan? Mengapa demikian? Organ pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, rambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan pertama kali akan dicerna di dalam mulut. Di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan makanan menjadi lebih kecil secara fisik. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik, di mana makanan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan dengan gigi menjadi halus. Gigi merupakan komponen yang paling penting dalam melakukan pencernaan mekanik di dalam mulut. Selain terjadi pencernaan secara mekanik, di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Di dalam mulut terdapat air ludah. Air ludah ini mengandung enzim petialin. Enzim petialin merupakan enzim yang dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa merupakan gula disakarida yang rasanya manis. Oleh karena itu, saat mengunyah makanan yang mengandung amilum, lama-kelamaan makanan akan terasa manis. Contohnya pada saat kita memakan roti tawar. Ketika dikunyah, roti tawar akan terasa tawar. Namun setelah dikunyah beberapa saat, lama-kelamaan roti tawar akan menjadi sedikit lebih manis. Hal ini dikarenakan roti tawar mengandung amilum. Amilum ini yang nantinya akan diubah oleh enzim petialin menjadi maltosa yang merupakan gula disakarida yang memiliki rasa manis. Sehingga ketika akan ditelan, roti tawar akan terasa lebih manis. Hal ini berbeda dengan tempe. Tempe adalah makanan yang mengandung protein. Dia hanya mengandung sedikit amilum. Oleh karena itu, ketika kita memakan tempe, rasa tempe tidak akan berubah banyak. Dari saat tempe mulai dikunyah sampai tempe akan ditelan. Hal ini karena kandungan utama dari tempe adalah protein. Protein ini akan dicerna pertama kali di dalam lambung. Sedangkan di dalam mulut, hanya mencerna amilum. Sehingga rasa dari tempe tidak akan berubah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa saat mengunyah tempe, tidak akan terjadi perubahan rasa pada saat tempe mulai dikunyah sampai tempe akan ditelan. Hal ini dikarenakan kandungan utama dari tempe adalah protein dan bukan amilum. Sehingga tidak berubah menjadi manis. Sampai jumpa di video selanjutnya.